Tidak hanya di Aceh, lokasi venue PON di Sumatera Utara juga belum maksimal. Bahkan sampai penutupan PON ke-21 ini berlangsung, belum juga rampung 100%. Berikut kita simak laporan jurnalis Metro TV Sandi Firdaus dan juru kamera Johannes Don Bosco dari Medan Sumatera Utara. Gelaran PON ke-21 Aceh, Sumatera Utara 2024 telah berakhir, Pemirsa. Tapi menyisakan beragam pekerjaan rumah, khususnya di wilayah Sumatera Utara, di mana area dari Sports Center Sumatera Utara masih terus mengalami perbaikan dan juga pembangunan. Meskipun gelaran atau pertandingan di Sports Center, khususnya di venue bola volley, sudah berakhir dan juga sudah berakhirnya gelaran PON. Selain itu juga pengerjaan, fasilitas akses jalan menuju Sports Stadion Utama Sumatera Utara di Sports Center ini juga terus masih mengalami perbaikan dan juga ada anggapan bahwa masih mencapai 70% pengerjaan. Bahkan ini terus dilakukan pengerjaan ketika closing ceremony berlangsung. Informasi ini beredar viral di media sosial sejak dimulainya event PON-21 Aceh Sumut, tepatnya di kawasan Sumut Sports Center Deli Serdang. Atlet cabang olahraga volley indoor mengeluhkan akses masuk yang becek, berdebu dan penuh batu. Bahkan beberapa triplek serta potongan kayu digunakan untuk menjadi jalan pintas para atlet yang akan memasuki venue PON-21 di Sumatera Utara. Sports Center Sumatera Utara sejauh ini telah dibangun 4 venue untuk 6 cabang olahraga yang bertanding salah satunya cabur bola volley indoor. Para atlet memulai latihan perdana mereka sejak 9 September lalu. Untuk akses masuk yang dilalui atlet, ofisial serta penonton ke dalam venue bola volley indoor harus melalui jalan berbatu dan minimnya petunjuk Arab itu masuk. Hal ini pun mendapat respon dari sejumlah penonton yang rela datang jauh dari luar Pulau Sumatera. Pada umumnya sudah bagus, cuman kalau dikasih koorsi-koorsi yang lengkap lagi lebih bagus lagi. Gitu, dengan fasilitas-fasilitas dengan trik yang juga tempat turunannya yang representatif juga. Nah, lebih indah lagi. Ya, suhunya cukup panas karena mungkin fasilitasnya, kalau tidak lengkapi lagi fasilitas pendinginnya lebih bagus lagi. Jadi melihat akses menuju ke sini, bagaimana melihat akses itu dan kalau tidak ada apa bisa kesasaran tidak Pak? Masih perlu banyak pembenahan, namun itu kita maklumi, namanya masih tahap awal. Diharapkan sih ada petunjuk jalannya dan ada petugas yang mengarahkan selagi itu belum ada petunjuk jalannya. Dan lebih penting lagi tempat akses parkir yang masih terbatas, kita maklumi lah, namanya masih tahap awal ini ya. Ya, harapannya sih ke depannya bisa lebih baik lagi. Kalau untuk dalam gedungnya ini sendiri, selain tempat duduk ini ya, ketertiban penonton sih sebenarnya yang berdiri di pagar itu, undaknya langsung duduk, karena sudah disediakan tempat duduk. Ditemui di Istana Kepresidenan, pada 11 September lalu, Menpora Dito Ariotejo mengakui ada sejumlah venue pendukung gelaran PON ke-21 Aceh Sumut yang belum 100% selesai. Dito menyebut fasilitas tersebut seharusnya menjadi porsi pemerintah daerah. Dito mengakui salah satu yang bermasalah adalah venue untuk voli. Dirinya mengaku sudah melaporkan hal ini kepada Satgas Pendampingan Tata Kelola yang dikepalai Wakil Jaksa Agung agar pengerjaan venue benar-benar sesuai spesifikasi, kontrak, dan kebutuhan. Itu sebenarnya kita sudah mengklusuri, Alhamdulillah kalau yang di Aceh relatif lebih sempurna, tapi memang di Sumut ada beberapa titik, di mana venue olahraganya itu sudah selesai, tapi memang venue pendukungnya beberapa ada yang belum 100%, di mana itu sebenarnya porsinya APBD atau daerah. Tapi di sini kita sudah tidak melihat tugas siapa yang terkait kemarin venue spoli, di mana setelah kita ada perlaporan, pertama kami langsung bersama PUPR mencari solusi, langsung dibangun, langsung dipercepat. Ini menjadi satu PR bukan hanya bagi PB PON Sumatera Utara, tapi juga bagi pemerintah dan juga khususnya daerah Sumatera Utara untuk membangun dan juga mempersiapkan PON sejatinya sebelum atau opening berlangsung. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV X10 sekarang.